Otonari Niginga atau A Galaxy Next Door adalah anime yang menceritakan tentang Ichiro Kuga yang mengalami kesulitan membuat mangan sendirian. Dia membutuhkan asisten yang akan memudahkan pekerjaannya ini. Selain itu, Kuga juga harus mengurus kedua adiknya sejak ayahnya meninggal dan ibunya yang lepas tanggung jawab. Tapi pada suatu hari, Kuga mendapat kabar kalau akan ada asisten baru yang akan membantu pekerjaannya. Dan asisten baru ini adalah seorang gadis yang sangat anggun bak putri. Dia bernama Shiari Goshiki. Kuga sangat terbantu dengan keadaan Goshiki karena kemampuan Goshiki sangat luar biasa lho. Tapi sayangnya, di tengah kepuasannya kepada kinerja Goshiki, Kuga dan Goshiki malah mengalami sebuah kejadian aneh yang membuat mereka berdua malah terikat perjanjian pernikahan. Hmm, apa sih yang terjadi di antara mereka? Apakah akan ada cinlok di antara mengaka dengan asistennya? Kalau penasaran, berarti udah saatnya kan kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia, Otanari ini gingga. Di pelabuhan dari sebuah pulau yang kecil, para penduduk sedang melepas kepergian dari sang putri bernama Shiari Goshiki. Ibunya yang bernama Miyako Goshiki dan ayahnya yang bernama Takeru Goshiki hanya bisa melihat kepergian anaknya dari kejauhan. Sebenarnya Miyako sangat ingin mencegah kepergian Goshiki, tapi mereka tidak mengungkapkannya. Karena mendiang nene Goshiki yang bernama Fumi Goshiki memberi wasiat untuk melepaskan dan membebaskan Goshiki kemanapun dia mau. Dan Shin pun membawa ke kehidupan masa lalu dari seorang mangaka bernama Ichiro Kuga. Di mana dia harus berjuang dengan kedua adiknya yaitu Machi Kuga dan Fumio Kuga sejak kematian ayahnya. Karena ibunya entah pergi kemana. Di usia yang masih muda, Kuga harus mencari uang untuk bisa bertahan hidup. Walaupun Kuga mendapat warisan kosan dari mendiang ayahnya, tapi itu tidak cukup. Itulah kenapa Kuga memutuskan menjadi seorang mangaka, walaupun manganya tidak terlalu terkenal. Untungnya, di tengah kesibukannya ini, Kuga masih dibantu oleh sepupunya yang bernama Chihiro Ibusuki untuk sekali-kali menemani adik-adiknya bermain. Lalu pada suatu hari, Kuga mendapat telpon dari editornya yang bernama Masahiro Morikuni. Masahiro memberitahu kalau ada seseorang yang ingin menjadi asisten Kuga. Kebetulan, selama ini Kuga sangat butuh asisten. Dengan cepat, Kuga pergi ke suatu tempat untuk bertemu si asisten barunya. Sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan, Kuga sempat terkejut melihat sosok gadis anggun di depannya. Apakah ini si asisten baru yang dicari? Untuk memastikannya, Kuga tentu saja menanyakan langsung. Dan ternyata memang dialah si asisten baru, Shiori Goshiki. Karena Kuga harus menyelesaikan manganya dalam waktu dekat, Kuga pun tanpa basa-basi langsung meminta Goshiki membantunya. Tapi sebelum memulai, Kuga meminjamkan sweater adiknya kepada Goshiki karena takut terkena gaun Goshiki. Terlihat kan gaun ini sangat mahal? Awalnya, Kuga ragu dengan kemampuan Goshiki karena tidak terlihat ahli menggambar. Tapi saat Kuga menyerahkan beberapa lembar yang harus dia selesaikan, Goshiki ternyata bisa melakukannya dengan baik. Dan ini sangat membantu pekerjaan Kuga selesai dengan cepat. Kuga pun menanyakan kepada Goshiki di mana dia belajar selama ini. Di sini terungkap kalau Goshiki baru pertama kali menggambar dan selama ini dia hanya mengamati dari manga Shoujo yang dia baca. Kuga tentu saja terkejut, kok bisa? Ada pemula yang hasil gambarnya sangat bagus. Singkat cerita, di tengah pekerjaannya, kamar Kuga kedatangan Maci dan Fumio yang baru pulang sekolah. Mereka berdua sangat senang, kakaknya mendapat asisten baru. Ditambah, asistennya sangat cantik. Saking semangatnya, Maci mengajak Goshiki melihat sekitar kosan, memperkenalkan semua ruangan yang ada, termasuk kamar sementara Goshiki nanti. Malam pun tiba, Goshiki pergi ke dapur untuk membuatkan teh karena pekerjaan mereka belum selesai juga. Dan di sana, Goshiki didatangi Maci dan Fumio. Di sini Maci mengucapkan terima kasih kepada Goshiki karena sudah mau membantu kakaknya. Selama ini, Kuga selalu bekerja sendirian. Semua itu dia lakukan untuk Maci dan Fumio. Sejak mendengar ucapan itu, Goshiki jadi sangat bersemangat membantu Kuga menyelesaikan manganya. Mereka jadi sering bergadang untuk menyelesaikannya. Setelah melalui proses pekerjaan yang panjang dan melelahkan, akhirnya selesai juga. Tapi saat Kuga menghitung lembarannya, ternyata kurang satu lembar. Tentu saja Kuga sangat panik. Dia mencari kesana kemari dan ternyata satu lembarnya terjatuh. Parahnya lagi, lembar ini masih berbentuk sketsa. Kuga sangat panik karena besok harus sudah dikumpulkan. Kuga tidak tega jika harus meminta Goshiki bergadang. Tapi di sisi lain, jika Kuga mengerjakan sendirian, pasti tidak akan tepat waktu. Melihat Kuga yang kebingungan, Goshiki pun meminta Kuga untuk mau menerima bantuannya. Goshiki tidak keberatan jika harus bergadang. Dengan berat hati, akhirnya Kuga meminta bantuan Goshiki. Karena jika manga ini tidak tepat waktu selesai, royalti bulan ini tidak akan turun. Kehidupannya dengan adiknya kan sangat bergantung kesana. Di malam ini, mereka berusaha sekeras mungkin untuk menyelesaikannya. Pagi pun tiba dan mereka berhasil menyelesaikan tepat waktu. Kuga mengizinkan Goshiki untuk tidur, sedangkan Kuga akan scan naskah dan mengirimkannya lewat email. Tapi di sini Kuga sudah sangat kelelahan. Secara tidak sengaja, Kuga malah tertidur. Untungnya si dia tidur tidak terlalu lama, Kuga langsung bangun dan bersiap untuk scan naskah. Tapi saat menoleh ke belakang, Kuga melihat Goshiki yang tertidur pulas. Tapi di belakangnya muncul sesuatu tajam berwarna putih. Kuga pada saat itu mengira kalau di punggung Goshiki adalah penaji yang tersangkut. Bahaya jika Goshiki merubah posisi tidurnya, itu akan menusuk. Saat Kuga berniat untuk mencabutnya, tangan Kuga malah tertusuk. Dan kejadian itu malah membawa Kuga ke dunia lain. Seakan-akan dia sedang di luar angkasa. Goshiki pun menarik Kuga dan memarahi Kuga karena sembarangan menyentuh bagian tubuhnya. Kejadian tadi sudah membuat Kuga dan Goshiki terhubung. Secara tidak langsung, Kuga membuat perjanjian cinta abadi dengan Goshiki. Kuga harus menikah dengan Goshiki. Kuga pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar semua penjelasan Kuga, Goshiki pun berbalik meminta maaf karena sudah menuduhnya. Selain itu, Kuga jadi harus terikat janji abadi kan? Karena sudah terikat, akhirnya Goshiki menjelaskan kalau dia ini adalah seorang putri dari negara meteor. Dan siapapun yang tertusuk dirinya harus menikah dengan Goshiki. Itu adalah aturan dari negaranya. Sebenarnya, Goshiki harusnya dijodohkan. Tapi sejak dikenalkan manga oleh neneknya, Goshiki jadi terdorong mencari cinta sejati. Maka dari itu, Goshiki tidak ingin mereka menikah hanya karena ketidak sengajaan. Mulai dari sekarang, Goshiki ingin mengenal Kuga setahap demi setahap. Dimulai dari pertamanan juga tidak apa-apa. Walaupun sulit memahami apa yang sudah terjadi, Kuga di sini hanya bisa terdiam saja. Di keesokan harinya, Goshiki merasa koneksinya dengan penduduk pulau tidak terasa. Goshiki ini punya kemampuan berkomunikasi dari jauh. Tapi sejak keluar dari pulau, Goshiki jadi tidak bisa berkomunikasi. Dia jadi kepikiran tentang penduduknya. Maka dari itu, di hari ini, Goshiki berniat pulang. Tapi entah apa yang terjadi, sejak kepergian Goshiki, Kuga jatuh sakit. Goshiki tahu Kuga sakit dari pesan yang dikirim oleh Fumio. Berapa pesan itu, Goshiki segera kembali. Tanpa basa-basi, Goshiki malah meminta Kuga menggenggam tangannya. Di sini, Goshiki menjelaskan kalau sakitnya Kuga karena mereka berjauhan. Itu adalah efek hukuman untuk Kuga jika berjauhan dengan Goshiki. Goshiki meminta maaf juga kepada Kuga karena tidak menyadari hal itu. Goshiki berjanji mulai dari sekarang, Goshiki akan terus berdekatan dengan Kuga. Bahkan, Goshiki akan menetap di kosan Kuga karena sebelumnya kan hanya sementara. Untuk memenuhi keperluan di sini, Goshiki pun meminta Kuga untuk menemani belanja. Setelah berbelanja, mereka pergi ke salah satu kafe. Di sini, Goshiki memberitahu kalau sekarang dia sedang mencari cara untuk membatalkan perjanjian. Orang kepercayaannya di pulau akan mencari info. Tapi, pembatalan ini bukan berarti Goshiki tidak mau dengan Kuga. Goshiki hanya ingin kisah cinta mereka terbentuk karena proses normal, bukan kontrak. Lalu di sini, Kuga pun izin ke toilet. Tapi, saat kembalinya Kuga dari toilet, Kuga melihat Goshiki dan datangnya dua pria asing. Tentu saja, ini bahaya. Maka dari itu, Kuga menarik Goshiki. Tapi tarikannya ini malah membawa Kuga ke dunia lain. Bahkan membuat dia mimisan. Saat mereka di taman, Goshiki pun menjelaskan kalau mimisan Kuga adalah hukuman untuk Kuga. Kuga benar-benar dilarang untuk menyakiti tubuh Goshiki. Karena tadi, Kuga menarik Goshiki terlalu keras. Goshiki meminta maaf lagi kepada Kuga karena perjanjian itu sangat menyakiti Kuga. Goshiki menyesal sudah keluar dari pulau itu dan membuat Kuga menderita. Berengah itu, Kuga meminta Goshiki jangan menyesali apapun yang terjadi. Sejauh ini, Kuga beruntung bisa kenal dengan Goshiki. Karena mau bagaimanapun juga, Goshiki sudah membantunya. Jika memang banyak aturan dari perjanjian ini, Kuga akan dengan senang hati mempelajari satu persatu yang penting mereka bekerjasama. Sejak kejadian hari itu, baik Kuga dan Goshiki bekerjasama mempelajari apa sih yang terjadi jika mereka mempunyai perjanjian abadi. Dimulai dari mengecek seberapa jauh jaraknya jika mereka terpisah. Goshiki sengaja naik kereta, tapi kali ini Kuga hanya merasakan ketidaknyamanan di hatinya saja. Karena ternyata Kuga bisa merasakan suasana hati Goshiki. Setelah mengecek jarak, kini kontak fisik sebelumnya Kuga menarik tangan Goshiki kan? Sebenarnya tidak terlalu sakit, tapi Goshiki hanya terkejut. Goshiki meminta Kuga melakukan hal-hal mengejutkan bagi Goshiki, dan contohnya dia ambil dari manga. Dari sekian banyak percobaan, ternyata tidak memberikan efek apapun kepada Kuga. Ya, mungkin terkejut di sini berbeda, karena lebih identik romantisnya. Saat mereka berdua asik memperagakan adegan romantis, Maci dan Fumio malah masuk ke dalam kamar. Tentu saja Kuga menjelaskan kalau mereka sedang eksperimen, bukan bermesraan. Walaupun ini sangat sulit dipercaya, tapi untungnya Maci dan Fumio mengiakan pernyataan Kuga. Lalu di sini, kosan kedatangan tamu teman kecil dari Kuga yang bernama Momoka Morikuni. Momoka ini sama-sama mengakah. Bahkan Goshiki diberitahu Kuga kalau Momoka adalah mengakah dari manga kesukaan Goshiki, pendekar singa. Tentu saja Goshiki sangat senang bisa bertemu mengakah kesukaannya. Bahkan Goshiki menawarkan untuk menjadi asisten Momoka. Sayangnya, Momoka sedang tidak butuh asisten, tapi masih bisa sih jika paru waktu, Goshiki tinggal menggambar secara digital. Berengaha itu Goshiki jadi sedih, karena dia tidak bisa menggambar digital. Momoka pun memakluminya, toh Goshiki masih pemula. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan Goshiki, Momoka akan meminjamkan tablet agar Goshiki bisa berlatih. Tentu saja Goshiki sangat menerima bantuan itu. Setelah Momoka pulang, Kuga merasakan di hatinya yang tidak nyaman. Pasti ini karena Goshiki. Maka dari itu, Kuga menanyakan langsung kepada Goshiki apa yang terjadi. Di sini Goshiki menjelaskan kalau dia merasa iri dengan kedekatan Kuga dengan Momoka. Ditambah lagi, Momoka serba bisa. Goshiki tahu sih, Momoka sudah menikah, jadi dia jangan merasakan perasaan seperti ini. Tapi Goshiki juga bingung kenapa dia tidak nyaman melihat Kuga dan Momoka akrab. Apakah semua ini karena Goshiki cemburu? Atau jangan-jangan, Goshiki suka kepada Kuga? Kuga yang mendengar itu semua tentu saja terkejut mendengar ucapan Goshiki yang mengenyukainya. Tapi di sini Goshiki dengan percaya diri mengakui perasaan. Dia bahkan pergi menengahkan Kuga dengan teriang gembira. Sejak ucapan Goshiki di malam itu sangat membuat Kuga stres. Ditambah lagi, beban dari editor yang meminta Kuga merubah plot cerita. Kuga jadi tidak bisa berkonsentrasi. Saat dia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba Mace dan Fumio datang menagi janji Kuga yang akan mengajak mereka ke kebun binatang. Kuga mengiakan ajakan itu. Lumayan kan untuk melepas penat. Tapi belum juga keluar dari rumah, hujan deras melanda. Terlihat Mace dan Fumio sangat sedih. Kuga sempat bingung bagaimana menghibur adiknya. Karena Kuga sedang sibuk memikirkan cerita manga. Kebetulan Goshiki lewat dan setelah tahu apa yang terjadi, Goshiki pun mau menghibur Mace dan Fumio. Awalnya, Goshiki mengajak Mace bermain kartu ramalan yang sedang dipegang Mace. Tapi karena terlalu bersemangat, secara tidak sengaja saat akan menarik kartu, Goshiki malah merobai kartunya. Kuga melihat mereka bertiga murung dan setelah tahu apa yang terjadi, Kuga mengajak untuk buat kartu ramalan yang baru saja. Wajar sih, kartu ini rusak karena kartu ini adalah buatan Kuga saat Mace masih kecil. Mereka semua pun bekerjasama untuk membuat kartu ramalan yang baru. Dan setelah proses yang panjang, akhirnya selesai. Bahkan untuk menciptakan suasana ramalan yang asli, Goshiki membuat kostum untuk Mace. Di malam harinya, saat Kuga membareskan ruang ramalan, tiba-tiba Goshiki datang. Di sini, Goshiki ingin membahas tentang pernyataan sukanya kepada Kuga. Goshiki merasa pernyataan itu harus dipikirkan bagaimana untuk bisa disikapinya. Kuga merasa senang mendapat pengakuan itu. Tapi untuk saat ini, Kuga belum siap menikah karena masih banyak tanggung jawab yang harus diajalani. Maka, Kuga sangat berharap pembataan perjanjian. Selama Kuga menyatakan itu semua, tubuh Kuga mengalami ruang. Goshiki meminta Kuga menghentikan ucapannya, tapi di sini Kuga tidak peduli. Dia ingin memberitahu Goshiki kalau Kuga tidak ingin menjahin cinta karena adanya perjanjian. Tapi, Kuga ingin rasa itu tumbuh karena proses. Maka dari itu, Kuga ingin mereka berpacaran secara resmi. Karena ternyata Kuga mulai menyukai Goshiki. Tentu saja Goshiki sangat senang karena perasaan mereka sama-sama tumbuh. Mulai hari ini, mereka akan saling mencintai secara perlahan-lahan. Hari ini, berarti hari pertama mereka berpacaran dan kebetulan ada acara pergi ke kebun binatang yang sempat tertunda. Goshiki kali ini ikut dengan Kuga, Maci, dan Fumio. Terlihat selama mereka bersama, banyak kecanggungan di antara mereka. Maci menyadari ini yang ada yang aneh. Maka dari itu, dia menanyakan secara langsung kepada kakaknya apa sih yang terjadi di antara mereka berdua karena sejak tadi wajah mereka memerah. Dengan malu-malu, Goshiki pun memberitahu Maci kalau kini mereka berpacaran. Awalnya Kuga mengira kalau Maci dan Fumio akan cemburu, bahkan sampai melarang hubungan mereka. Tapi nyatanya tidak. Maci dan Fumio sangat senang karena kakaknya mempunyai pacar secantik Goshiki. Akhirnya Goshiki dan Kuga tidak perlu lagi deh menyembunyikan status dari adik-adiknya. Hari ini terlihat Goshiki yang murung. Kuga pun menanyakan kepada Goshiki apa yang terjadi. Goshiki mulai menceritakan penyebabnya. Jadi, akhir-akhir ini Goshiki mengunjungi dua studio mengakal lainnya untuk menjadi asisten peruh waktu. Tapi salah satunya sudah memutuskan menolak Goshiki karena perbedaan gaya menggambar. Masih ada sih yang belum memberi keputusan yaitu dari seorang mengakal bernama Yutasano. Tapi selama di sana, Goshiki merasa komunikasi mereka kurang nyambung. Melihat Goshiki yang murung, Kuga jadi kepikiran bagaimana untuk bisa mengembalikan semangat Goshiki. Setelah memikirkan berbagai macam cara, akhirnya Kuga mempunyai ide yaitu membuat gambar yang menunjukkan berbagai macam kelebihan dari diri Goshiki. Di keesokan harinya, Kuga mendatangi kamar Goshiki. Terlihat Goshiki yang sedang berlatih membuat komponen gambar. Melihat Goshiki yang sudah kembali bersemangat, Kuga berniat untuk tidak menyerahkan gambarnya. Tapi karena Goshiki sudah penasaran apa yang mau diberikan, maka dari itu Goshiki pun membukanya. Siapa yang tidak terharu dibuatkan gambar tentang diri kita sendiri. Goshiki menangis lho melihat semua gambar buatan Kuga. Sangat jelas dan indah. Dari cerita pertemuan mereka sampai berbagai macam kejadian yang sudah terjadi di antara mereka tertulis lengkap di sana. Bahkan totalnya sampai 80 lembar. Romantis banget gak sih? Goshiki sangat berterima kasih kepada Kuga karena sudah menyadarkan tentang apa yang ada di dalam dirinya. Untuk kedepannya, Goshiki akan berjuang lebih baik lagi dan pantang menyerah. Lalu di sini Kuga menerima telepon dari Sano karena ternyata Sano ini teman Kuga juga. Di sini Sano menanyakan kepada Kuga apa sih hubungan Kuga dengan Goshiki. Karena hari ini di tempat Sano Goshiki terus memuji Kuga. Dengan malu-malu Kuga pun akhirnya memberitahu kalau Goshiki adalah pacarnya. Sano tentu tidak terkejut mengingat Kuga adalah pacarnya. Akhirnya Sano memberitahu Kuga kalau dia meminta izin kepada Kuga menggunakan tenaga Goshiki. Karena makin hari Sano puas dengan kinerja Goshiki. Tentu saja Kuga senang mendengar hal itu karena ternyata Goshiki akhirnya mendapat pekerjaan tambahan lainnya. Hari ini ternyata Goshiki pergi mengejar Kuga. Goshiki ingin menemani Kuga dan untungnya Kuga tidak keberatan akan hal itu. Di tengah kandingan tiba-tiba Kuga berkomunikasi dengan ayahnya memberitahu kalau gadis di sampingnya adalah gadis yang dicintai Kuga. Bahkan Kuga juga memberitahu keinginannya untuk bisa seumur hidup bersama dengan Goshiki. Tentu saja mendengar pernyataan itu membuat Goshiki sangat tersipu malu. Dia memikirkannya seharian sampai mengalami demam ringan. Kuga yang mengetahui kondisi Goshiki tentu saja langsung sigap mengurus Goshiki. Dia bahkan menemani Goshiki. Persis seperti apa yang Goshiki lakukan kepada Kuga sebelumnya. Siapa tahu kan ada efeknya. Bahkan Kuga sampai tertidur loh. Tentu saja keberadaan Kuga di sini membuat Goshiki dan Kuga sama-sama terkejut. Kuga pun segera pamit untuk kembali ke kamarnya. Tapi saat Kuga akan keluar kamar Goshiki berlari dan memeluk Kuga. Kuga tentu saja berbalik kembali memeluk Goshiki. Di sini Kuga mengucapkan syukur karena Goshiki sudah sembuh. Tidak lama dari itu datang Mace dan Fumio. Kemesan mereka jadi berakhir begitu saja deh. Di hari Natal dengan malu-malu Kuga mengajak pergi makan malam berduaan dengan Goshiki. Selama ini mereka belum pernah benar-benar kencan kan. Tentu saja Goshiki langsung mengiyakannya karena momen inilah yang dia tunggu. Melihat gemerlap kota membuat Goshiki sangat senang tapi kebahagiaan ini tiba-tiba membuat Goshiki merenungkan keadaan mereka yang sebenarnya di mana Kuga harus menanggung akibat dari perjanjian cinta abadi. Goshiki tidak ingin sesuatu terjadi menyakiti Kuga. Kuga pun menenangkan Goshiki dengan memberitahu untuk jangan memikirkan terlalu banyak. Toh mereka sedang berusaha membatalkan perjanjian kan. Sambil menunggu kabar Kuga ingin mengenal Goshiki lebih jauh tentang masa lalu kampung halaman keluarga dan lainnya. Kuga ingin hubungan ini lebih serius sampai menikah tapi menikah secara normal bukan karena kontrak. Berengah itu Goshiki sangat tersentuh karena ternyata Kuga memperhatikannya. Dengan wajah tersipu malu Goshiki pun meminta izin untuk mencium Kuga. Singkat cerita tahun baru pun tiba di pagi harinya Kuga mengajak Goshiki dan adik-adiknya mengunjungi kuil untuk berdoa. Setelah berdoa Machi melihat but undian. Machi ingin mendapatkan hadiah boneka besar. Mereka berempat pun berusaha mendapatkan hadiah itu. Kuga, Machi, dan Fumio mencoba lebih awal dan hasilnya nihil. Kini tinggal Goshiki saja yang mencobanya. Dan saat dia memutar roda yang didapatkan Goshiki malah hadiah utama yaitu liburan keluarga ke onsen. Karena tiket ini hanya bisa digunakan di bulan ini saja tanpa menunggu waktu lama mereka langsung meluncur ke tempat liburan. Terlihat ruangannya sangat luas dan mempunyai pemandangan gunung Fuji yang indah. Mereka benar-benar menikmati liburan ini dari makan-makanan yang enak menikmati onsen bersama dan melihat pemandangan gunung Fuji di malam hari. Lalu disini saat mereka bersiap pulang terlihat Goshiki yang merenung ketika menerima telpon dan saat dilihat ternyata itu dari ibu Goshiki. Ternyata sepulang dari kencan natal di malam harinya Goshiki mendapat pesan dari ibunya yang menyuruh Goshiki pulang. Sejak saat itu Goshiki selalu menghindar. Tapi dia tidak bisa kan terus-terusan menghindar. Akhirnya Goshiki meminta bantuan Kuga menemaninya selama mengangkat telpon. Disini Miyako langsung meminta Goshiki pulang. Tentu saja Goshiki dengan percaya diri memberitahu kalau Goshiki kini tidak sendiri. Dia mempunyai seseorang yang dicintai. Kuga pun segera mengambil telpon dan langsung memperkenalkan diri. Tapi entah kenapa setelah mendengar perkenalan Kuga Miyako malah mematikan telpon begitu saja. Goshiki tidak marah malah merasa lega karena seperti dilindungi oleh Kuga. Tapi disini Kuga malah jadi kepikiran apa perkenalannya ini salah. Lalu bagaimana pandangan Miyako? Tentu saja Miyako belum bisa menerima anaknya mempunyai hubungan dengan orang yang tidak dia kenal. Bahkan Miyako memicu keributan dengan mengatakan kalau telponnya dimatikan sengaja oleh pihak Kuga padahal kan Miyako yang mematikannya. Dengan amarah penduduk Miyako akan gunakan alasan untuk bisa menjeput paksa Goshiki. Awalnya akan menjeput Goshiki hanya Miyako tapi tiba-tiba saja Takeru masuk dan memberitahu kalau dia akan ikut juga. Momiji Makado dan Keigo Komaki akan menemani mereka juga. Lalu disini mereka akhirnya sampai di rumah tapi di depan rumah Goshiki dikejutkan dengan kehadiran keluarganya. Menyadari kalau mereka adalah orang tua Goshiki, Kuga pun kembali memperkenalkan diri. Melihat sosok Kuga, Miyako sempat tergejut karena dibayangannya kekasih Goshiki adalah berendalan. Mengingat ada anak kecil di belakang, Takeru pun memutuskan untuk berdiskusi besok saja. Untuk mempersiapkan pertemuan besok, Kuga dan Goshiki berdiskusi. Memikirkan cara agar keluarganya pulang begitu saja. Selain itu, mereka harus mendapat infokan tentang pembatalan kontrak. Momiji adalah orang kepercayaan Goshiki, jadi siapa tahu di pertemuan ini dia bisa memberitahu caranya. Tapi sebisa mungkin, Miyako jangan sampai tahu tentang perjanjian yang sudah terjadi antara mereka. Kalaupun mereka tahu, mereka berdua harus tetap menyembunyikan hubungan dan perasaan mereka yang sebenarnya. Karena dalam tradisi, jika putus kontrak, ya tidak menjelain hubungan lagi. Miyako adalah orang yang sangat patuh kepada aturan. Kuga pun setuju tujuan mereka yang sekarang hanya fokus pada pembatalan kontrak saja. Hari pertemuan pun tiba, tapi rapat kali ini hanya ada Miyako dan Takeru saja. Keigo dan Momiji, sayangnya diperintahkan menunggu di kamar. Tanpa basa-basi, Miyako memberitahu Kuga dan Goshiki kalau sampai kapanpun juga dia tidak akan meresui hubungan mereka. Miyako mengingatakan Goshiki, bisa jadi, Kuga tidak akan bisa menerima identitas Goshiki yang sebenarnya. Berdekat itu, Goshiki langsung memberitahu ibunya kalau Kuga tahu tentang identitas Goshiki. Tanpa disadari, Goshiki bahkan memberitahu Miyako kalau Kuga tertusuk secara tidak sengaja. Tentu saja mengetahui hal itu Miyako tidak menerimanya. Dia menganggap Kuga sudah melecehkan anaknya, menyentuh tubuh sembarangan. Tentu saja baik Kuga dan Goshiki mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi di sini Miyako tidak mempercayainya. Berasa tidak didengar, Goshiki pun pergi dengan kekecewaan yang mendalam kepada ibunya. Sudah terlalu sering Miyako tidak percaya kepada Goshiki, apapun itu. Kuga dan ayahnya ikut mengejar, memujuk Goshiki untuk mau memberi kesempatan ibunya menyelesaikan semua ini dengan baik. Setidaknya ada solusi di antara mereka, kan? Di sini Miyako meminta maaf kepada Goshiki karena sulit mempercayai perkataannya, tapi semua itu terjadi karena Miyako ingin Goshiki menjadi putri yang baik dan jatuh cinta ke tangan orang yang benar. Miyako juga memberi kesempatan kepada Kuga untuk menjelaskan kenapa dia bisa tertusuk. Dengan cepat, Kuga menjelaskan dan dari penjelasan itu akhirnya merubah pandangan Miyako kepada Kuga. Kuga ini adalah anak yang peduli kepada anaknya. Miyako pun menyalankan pembatalan perjanjian karena kebersamaan mereka dari ketidak sengajaan, kan? Dengan cepat, Goshiki mengiakannya. Tentu saja Miyako terheran-heran kok mudah meminta mereka berpisah. Dari aturan yang ada membatalkan sama dengan berpisah, kan? Tapi sebenarnya, Kuga dan Goshiki untuk sementara hanya akan diam-diam menjalani hubungan setelah pemutusan perjanjian. Goshiki pun memberitahu ibunya kalau dia akan melakukan pembatalan asalkan tetap diizinkan di luar pulau. Goshiki akan mengejar impiannya dulu. Awalnya Miyako meragukan kemampuan bertahan Goshiki di sini. Tapi setelah mendengar penjelasan Kuga tentang kemampuan-kemampuan Goshiki, akhirnya Miyako pun mengizinkan Goshiki tinggal di luar pulau. Tapi itu hanya satu tahun. Jika lebih, maka Miyako akan menjemput paksa Goshiki. Goshiki mengiakannya. Dia akan berjuang sekuat mungkin untuk membuktikan kepada orang tuanya. Dan akhirnya, pertemuan ini pun berakhir dengan damai. Di hari lainnya, Momiji dan Keigo datang untuk mempersiapkan ritual pembatalan perjanjian. Alat inilah yang akan menarik duri yang tertanam di tubuh Kuga. Tapi untuk melakukan ritual, Kuga harus diukur dulu badannya. Ada baju khusus yang harus digunakan dan selama Kuga diukur, Goshiki membawa Keigo beristirahat karena Keigo mengalami mabuk perjalanan. Di sini, Keigo sempat menanyakan kepada Goshiki tentang sosok Kuga. Tentu saja, Goshiki memuji semua kebaikan Kuga. Berengah itu, Keigo memberitahu Goshiki, karena bisa jadi loh, Kuga ini baik karena adanya kontrak. Bagaimana jika semua kebaikan itu tidak nyata? Mendengar ucapan itu tentu saja sangat membuat Goshiki kepikiran. Apakah benar Kuga akan meninggalkannya ketika perjanjian itu dibatalkan? Saking kepikirannya, Goshiki sampai kesulitan tidur dan raut wajahnya yang kelelahan terasa oleh Kuga ketika mereka mau melakukan ritual pembatalan. Kuga jadi menyesal karena kemarin mereka tidak terlalu sering mengobrol. Apakah Goshiki kecewa dengan keputusan yang sudah mereka ambil? Kuga malah jadi takut jika selesai ritual, Goshiki sikapnya akan berubah dan sebenarnya Goshiki merasakan ketakutan yang sama kan? Momiji pun mulai ritual. Kuga diperintahkan untuk meminum teh khusus yang bisa mengeluarkan Duri dan saat Duri itu muncul baru lagi dan Goshiki yang mengambil Duri. Kuga segera minum teh khusus itu dan tanpa menunggu waktu lama Duri pun muncul dari kepala Kuga. Kini tugas Goshiki untuk mencabutnya. Setelah berhasil tercabut ritual pun selesai. Baik Goshiki dan Kuga mereka sama-sama tenggelam dalam keherningan. Tapi disini Goshiki tidak bisa menahan kesedihan dan ketakutannya. Maka dari itu dia menanyakan kepada Kuga apakah sekarang Kuga masih mencintainya. Mendengah itu Kuga langsung memeluk Goshiki. Dia merasa lega karena ketakutannya ternyata tidak terjadi. Perasaan mereka tetap sama karena cinta mereka terbentuk dengan sendirinya bukan karena perjanjian cinta abadi. Karena berhasil lepas di perjanjian ikatan cinta abadi Kuga pun mengajak Goshiki untuk merayakannya. Mereka akan berkencan untuk pertama kali setelah bebas. Goshiki sangat senang. Dia bahkan belanja baju berwarna terang dan pemilihan bajunya dibantu oleh Chihiro. Menurut Goshiki yang sibuk berbelanja untuk kencan mereka besok Kuga pun jadi kepikiran untuk berpenampilan semaksimal mungkin dia meminta bantuan Sano. Usaha yang mereka lakukan tetap tidak terbuang sia-sia loh karena di hari kencan mereka berpenampilan cantik dan tampan pokoknya satu sama lain saling terpesona. Mereka berdua benar-benar menikmati waktu bersama tanpa ada ketakutan hukuman lagi. Lalu disini Machi dan Fumio izin bermain dengan teman-temannya tapi saat mereka asik bermain bola cuaca tiba-tiba mendung. Salah satu teman Machi mengajak bermain di rumahnya saja tapi disini Machi mengutuskan untuk pulang dan kebetulan Goshiki melihat apa yang terjadi. Di mata Goshiki Machi tampak berbeda daripada saat dia di rumah. Menyadari Goshiki mengetahui apa yang terjadi di lapangan Machi meminta Goshiki menyembunyikan apa yang terjadi dari Kuga. Goshiki pun menanyakan kepada Machi apakah dia tidak takur dengan teman-temannya. Dengan senyum tipis Machi memberitahu kalau dia lebih baik bermain dengan Fumio daripada dengan orang lain. Berengah itu Fumio mendekati Goshiki dia bahkan meminta Machi main saja keluar. Tentu saja Machi menangis dan tangisan Machi terdengar sampai ke kamar Kuga. Kuga pun meminta Machi menjelaskan apa yang terjadi dan dari penjelasan Machi Kuga menyimpulkan kalau selama ini Machi tidak main dengan teman-temannya karena tidak ingin membuat Kuga khawatir. Kuga merasa bersalah karena kesibukannya membuat Machi bingung dengan sikapnya sendiri. Di sini Kuga juga meminta untuk ke depannya Machi bermainlah dengan teman-teman tanpa rasa khawatir. Jika Kuga memang butuh bantuan Kuga pasti kok mengatakannya kepada Machi. Fumio juga meminta maaf kepada Machi karena sudah membuatnya sedih. Fumio hanya ingin Machi bermain dengan bebas. Mendengah itu Goshiki jadi penasaran apa saja cara yang sering Machi tolak. Machi pun memberitahu kalau dia pernah menolak pergi ke festival kembang api. Goshiki jadi memiliki ide bagaimana jika mereka membuat festival kembang api sederhana di rumah untuk mengganti acara yang tertinggal oleh Machi. Tentu saja Machi sangat senang bisa main kembang api walaupun ini musim dingin. Goshiki bahkan mengundang Momoka dan Sona juga. Di tengah acara bahkan salah satu penghuni kosan yang bernama Honami ikut bergabung loh. Diam-diam Honami dan Goshiki sudah berteman karena terata Goshiki pernah minta tips kepada Honami bagaimana merawat kuku. Melihat orang di sekitarnya bisa berkumpul membuat Kuga sadar semua ini berkat Goshiki. Kebaikan Goshiki lain yang mampu menyatukan mereka semua. Dia memang perempuan yang humble. Kuga pun memberikan semangat kepada Goshiki untuk mau eksplor kemampuannya. Sekarang tidak ada jarak yang harus ditakutkan kan? Goshiki tentu saja setuju dengan pendapat Kuga telah dia mempunyai janji pembuktian kepada ibunya. Tapi disini Goshiki memutuskan untuk melawar Kuga saja sambil menunggu kesuksesannya. Tidak salah kan jika Goshiki ingin melamar duluan. Berengah itu Kuga merasa terkejut karena dia mau menyatakan hal yang sama juga. Semua yang ada disana mengucapkan selamat atas kemajuan hubungan mereka. Semoga mereka benar-benar bisa mencapai sampai ke titik pernikahan ya. Perjuangan tuh kayak gini loh guys. Walaupun beda dunia mereka tetap berpegangan tangan untuk bekerjasama. Semoga kita dipertemukan sama jodoh sesetia itu ya. Oke deh sampai disini dulu ya. Sampai jumpa lagi di next video. Jiamatane Arigatou Gozaimasu